oke selamat datang kembali teman teman saya ucapkan selamat datang juga untuk 1000 subscriber baru kita untuk teman teman baru kita yang masuk atau ikut gabung di bulan ini semoga video yang sudah kita upload juga bermanfaat ya buat teman teman semua oke jadi di video kali ini kita akan belajar membuat tralis ya teman teman jadi ukuran lubang kusennya disini sekitar 38 kali 1 meter 48 ya untuk tingginya jadi sedikit apa namanya jadi pembuatan tralis ini kita menggunakan siku teman teman jadi untuk bahan yang lain juga ada yang menggunakan strip ya jadi kalau misalkan pilih aman silahkan teman pakai siku aja ya jadi kalau untuk pembuatan proses menggunakan strip itu prosesnya agak lebih sulit teman teman ya karena harus benar-benar pas dengan lubang kusen yang kita bentuk oke ini udah jelas semuanya ukurannya lebih kecil sekitar 2 mm dari ukuran lubang kusennya jadi bagaimana kalau misalkan ukuran lubang kusennya bagian atas sama bagian bawah itu beda ya kalau misalkan ada selisih entah itu untuk tingginya silahkan teman-teman ikuti ukuran yang lebih kecil teman-teman ya oke dan disini untuk tingginya ini silahkan teman-teman eh potong dengan ukuran setelah dikurangi sekitar eh 4 mm teman-temannya untuk lebarnya sedangkan untuk tingginya silahkan teman-teman kurangi sekitar 3 mm seperti angka yang sudah saya tulis tadi nah jadi untuk angka 2 yang tertulis tadi itu adalah maksudnya lebar bagian siku teman-temannya bahan yang kita gunakan yaitu lebarnya 38 plus 2 plus 2 lalu dikurangi sekitar 4 mm teman-teman rasa mudah dipahami ya untuk bagian belakang udah kita tampilkan tadi dan kira-kira hasil selesainya seperti ini dan kita lanjut aja ke proses pembuatan pralisnya teman-temannya Oke kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman jadi yang pertama kali kita bentuk disinilah garis tengahnya dulu ya kita bagi dua kiri-kanannya seperti yang saya tanda ini lalu untuk garis kedua teman-teman bikin yang ada di pinggir ya jadi sesuaikan untuk sekitar berapa lebar dari gambarnya akan kita bentuk dan selanjutnya untuk tah yang saya tanda ini sebaiknya eh itu jaraknya kita perkirakan seperti apa gambar yang akan kita bikin teman-teman jadi seperti yang teman-teman lihat disini eh garis yang terbentuk ini hampir berada pada setiap sudut gambarnya ya nah jadi garis-garis yang kita bentuk ini akan memudahkan kita untuk mengikuti lekukan gambar yang akan kita bentuk teman-teman sesuai permintaan konsumen Oke kita cek lagi gambar-gambarnya setelah semua garis sudah terbentuk disini kita akan lebih mudah teman-temannya untuk membuat atau membuat garis-garis bentuk dari tralisnya teman-teman untuk ulirnya Oke setelah selesai proses menggambarnya kita langsung ke proses pengukuran teman-teman untuk proses pengukurannya disini teman-teman bisa juga menggunakan kabel ya atau eh sejenis pipa yang lentur nah tapi karena disini kita punya rantai teman-teman ya bekas motor turan sepeda juga bisa nah cara pengukurannya tinggal ikuti aja lah lengkungan yang sudah kita bentuk lalu kita ukur alat yang kita gunakan untuk mengukur garis yang udah ada jadi ikuti prosesnya satu persatu teman-temannya lakukan atau besi yang akan kita bengkokkan nantinya tinggal kita ukur satu persatu dan kita akan membentuknya sekarang dan ini dia bahannya teman-teman sudah kita potong semuanya untuk ulir 10 nya jadi disini kita membentuk apa namanya membuat tralis nya lebih dari satu ya besinya lumayan banyak nih yang akan kita proses untuk proses pembengkokan besinya sesuai gambar yang sudah kita bentuk tadinya dan teman-teman disini tugasnya kita harus membentuk satu buah dulu ya harus kita bentuk semirip mungkin dengan gambar yang sudah kita buat nah jadi ini akan kita gunakan sebagai mal-malan untuk proses pembuatan selanjutnya jadi untuk proses pertama disini kita memang harus membentuk memperkirakan sendiri ya untuk pertama jadi pastikan sesuai gambarnya agar semuanya nanti akan kita gunakan dalam hal ini untuk melakukan selesai gambar yang sudah kita gunakan ini dan pastikan sesuai jatuh selamat menikmati selanjutnya untuk pembentukan lengkungan yang agak panjang teman-teman sebaiknya kita tandai dulu bagian tengah ya kita ukur kita bagi rata kita bagi dua jadi fungsinya ini supaya kita tahu nanti proses pukulnya dimana ya jadi untuk supaya hasil lengkungannya itu terbagi rata kiri-kanannya sebaiknya kita tandai bagian tengah dan cara pukulnya juga tidak terlalu peras teman-teman ya jadi jangan sampai terlalu melengkung besinya dia awal-awal mulai pukulnya jadi kita pukul pelan saja dan sebaiknya ketika kita sudah mulai pukul beberapa kali kita coba juga pada garis yang sudah kita bentuk agar tidak terlalu bengkok ya jadi saya sambil kita ukur ulang setiap kali kita sudah melakukan pukulan yang bisa dikatakan tidak terlalu keras ya karena eh lengkungannya tidak terlalu eh pun namanya tidak terlalu bengkok lah cuman sedikit lengkungan saja selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya terbentuk teman-teman disini kita akan proses pengelasan dulu ya untuk operasi yang bagian atas atau bawahnya jadi kita sambung dulu untuk bagian yang ini ya untuk bagian atasnya lalu kita lanjutkan untuk bagian sampingnya yang sudah kita bentuk tadi jadi usahakan garis yang sudah kita bentuk itu jangan sampai hilang teman-teman ya jadi karena itu ini menjadi ajuan kita untuk posisi pemasangan dari kulir yang sudah kita bengkokkan ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah jadi untuk bagian tengah yang membentuk saling silang ini teman-teman kita akan potong seperti yang kita garis ya nanti supaya lengkungan yang sudah kita bentuk juga bisa ketemu sesuai dengan lengkungan yang sudah ada ya yang sudah kita bentuk tadi jadi untuk bagian kita tanda ini nanti kita akan buang sesuai ukuran besi ulirnya ya ini kita gunakan besi ulir 10 jadi kita akan buang sesuai ukuran besinya teman-teman selamat menikmati dan setelah satu tralis selesai teman-teman jadi kita bisa menggunakannya sebagai mal ya untuk pembentukan tralis kedua dan selanjutnya jika ukurannya sama ya jadi kita bisa menggunakan tralis pertama yang sudah jadi sebagai mal untuk tralis yang selanjutnya jadi tinggal kita taruh aja di bagian bawah dan kita ikuti aja garis atau besi ulir yang sudah terpasang oke teman-teman kira-kira seperti ini gambarannya ya setelah selesai hampir selesai sih sebenarnya tinggal pasang variasi lagi di satu sisi di bagian pinggirnya ya jadi dua sisi di atas dua sisi di bawah untuk ornament atau variasinya teman-teman oke ini sudah posisi terpasang teman-teman ya dan di video selanjutnya kita akan bahas proses pengecatan teman-teman ya cat yang kita gunakan atau biasanya untuk cat tralis biasa menggunakan cat yang kayak emas itu ya yang berwarna kuning emas nanti kita akan bahas di video selanjutnya nah buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati